Halo selamat siang saudara YouTube kita coba akan review kolam inkubator untuk telur ikan nila ini pertama kita harus bikin bak untuk penampungan air bisa dari bak terpal maupun dari fiberglass ini adalah fiberglass kemudian yang kedua kita harus membuat hafah sebagai tempat penampungan larpa yang netas ini larpa yang netas dalam satu sistem ini dibutuhkan dua dua hapa ini haba pakai haba ibu kira-kira ini apa-apa ini udah sorong ini adalah sorong-sorong untuk menetapkan telurnya instalasi tentang paralon dan keran-kerannya itu kemudian raknya raknya bisa dibikin dari bajaringan maupun dari kayu kemudian alat-alat yang digunakan pertama adalah pompa-pompa pengeras kemudian harus ada hitter hitternya ini adalah hitter yang digunakan untuk menstabilkan suhu kemudian lampu lintu, filter air, kemudian sorong-sorong ini jadi cara kerjanya relatif sederhana jadi air di pompa dari pompa itu kemudian naik kemudian disebarkan ke setiap sorong-sorong secara merata di dalam sorong ini ada telur yang ditetapkan kemudian telur-telur yang sudah menetapkan nanti akan menghasilkan larva kemudian larva akan naik ke atas dan akan terbawa arus air kemudian akan jatuh ke hapa ini dalam waktu kira-kira tiga hari maka lampa ini tidak bisa dipanen ini akan dibutuhkan di kolam-kolam peneguran yang perlu diperhatikan adalah ada energi listrik ya pakai energi listrik untuk materialnya adalah tidak terlalu sulit ini sorong ini terdua terbuat dari paralon ini aku ini larpa-lapanya itu adalah larpa yang sedang dipobet jadi proses penebasan disini membutuhkan lampu kurang lebih 3 dan 4 hari untuk bisa panen lava ikan nila itu saja review untuk alat intubator penekasan ikan nila terima kasih terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat untuk bisa menetapkan telur-telur rukan dengan lebih baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati